Halo semuanya, selamat datang di saya Kembaran Alisa. Hari ini sudah kita saksikan terkait dengan update kasus Subang bahwa dua tersangka, yaitu Yosef dan juga Dano, itu sudah diserahkan ke Kejati Jawa Barat, beserta sejumlah barang bukti yang terlihat adalah ada dua kendaraan, yang ada dalam peristiwa ini adalah mobil Yaris dan juga mobil Alphard berwarna hitam. Ada beberapa hal di sini yang menurut aku itu sangat unik ya, respon yang disampaikan dari Bumi Min, istri kedua dari Yosef, termasuk juga dengan Yosef. Kalau Dano tidak memberikan keterangan apapun, dia hanya terlihat menunduk saja, dia memakai baju tahanan berwarna biru, kemudian tangannya diikat, dan dia jalan bersama dengan sejumlah penyidik untuk menuju ke tahanan yang ada di Kejaksaan. Pada saat Yosef tiba dengan sebuah mobil yang dikawal oleh sejumlah anggota polisi, kondisinya pun juga sama seperti Dano. Yosef memakai baju tahanan warna biru, kemudian juga kedua tangannya diikat, tetapi yang sangat berbeda dengan kondisi beberapa waktu lalu, di mana Yosef terlihat sangat ramah, kemudian selalu senyum, bahkan terkesannya itu sangat sabar, berbeda pada saat ditanya dengan sejumlah wartawan hari ini. Ditanya sama wartawan yang sudah menunggu di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dikatakan bahwa Bapak sudah siap sidang, Pak Yosef dengan tegas mengatakan, siap dengan nada yang sangat tinggi, terkesannya emosi, dan penuh dengan kemarahan. Kesan dari Pak Yosef ini ditangkap bahwa, ngerasa bahwa dirinya itu dizolimi, bahwa dia ini divitnah oleh Dano, sebagai bagian dari pembunuh Ibu Tuti, dan juga amel yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Dan mengenai keterangan dari Ibu Mimin, ini pun juga sama diwawancara di sejumlah media masa, mengatakan beberapa hal. Ibu Mimin terlihat lebih tenang di sini, bahkan juga sempat senyum beberapa kali ke hadapan sejumlah media, rekan-rekan yang berada di kawasan tersebut. Dikatakan bahwa saya itu berharap bahwa saya itu bebas. Kenapa? Ibu Mimin masih punya rasa percaya diri yang begitu tinggi. Ya, masih masuk akal sih dan juga kita bisa pahami. Karena kalau dari kelima tersangka, dua tersangkanya ini sekarang sudah berkasnya lengkap, P21, dan kemungkinan besar kalau aku sempat ngobrol dengan rekan-rekan yang berada di kawasan Jawa Barat, untuk sidang perdana, kemungkinan besar akan dilaksanakan nanti pada 13 Februari 2024. Tetapi bagaimana, Yes, kalau untuk dua tersangka, Danu dan juga Yosef ini sudah clear, sudah akan segera sidang, bagaimana dengan Ibu Mimin? Nah, Ibu Mimin didampingi dengan pengacaranya, mengatakan bahwa saya itu masih optimis, bahwa saya akan bebas dari kasus ini, terus juga ini sangat berat, sudah dua tahun lebih, tetapi mudah-mudahan semoga semuanya diperlancar, dan saya masih tetap yakin, bahwa Pak Yosef tidak bersalah, karena dia berada di rumah bersama saya di malam kejadian. Nah, tiga tersangka ini, menurut Ibu Mimin dan juga pengacaranya bilang, bahwa kami untuk tiga tersangka ini, masih tetap melakukan wajib lapor, sementara kedua tersangka lainnya, sudah dalam proses untuk P21. Apa yang terjadi? Apakah mungkin dalam persidangan nanti, mereka, Ibu Mimin, dan juga Abis, serta Arigi, akan tetap ikut dalam persidangan, tetapi tidak ditahan? Adakah kemungkinan seperti itu? Mungkin saja, karena kan, tidak semua tersangka, atau terdakwa, itu harus ditahan. Ada beberapa syarat sebenarnya, jika seseorang itu, yang sudah menjadi terdakwa, atau tersangka, tidak dilakukan penahanan. Pertama adalah, kalau memang dinilai oleh penyidik, ataupun juga jaksa, nanti para tersangka, atau terdakwa ini, tidak akan melakukan perbuatan pidana yang sama, itu bisa menjadi suatu pertimbangan. Yang kedua, pidana yang sama maksudnya, yang kedua adalah, kalau dinilai bahwa para tersangka, atau terdakwa ini, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak masalah. Tetapi, yang sangat unik adalah, dalam tiga tersangka ini, biasanya, kalau untuk ancaman hukuman, yang akan disampaikan kan, dari penyidik, dan juga jaksa, nanti, menurut aku dalam persidangan, adalah pembunuhan berencana ya, yang kalau hukumannya, di atas lima tahun penjara, biasanya itu harus dilakukan penahanan. Tetapi, ini, sangat unik sekali, untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi. Makanya, nggak heran, dari statement Bumi Min, hari ini mengatakan bahwa, saya yakin, saya tidak bersalah, dan harapan saya akan bebas. Begitupun juga dengan Pak Yosef. Percaya dirinya, masih luar biasa, dengan berbagai macam, temuan alat bukti. Terus juga, aku melihat, ada keterangan dari teman-teman ya, wartawan yang ada di kawasan, Subang pun, di Jawa Barat, ada kayak terbecah lah, menjadi dua bagian gitu. Ada yang mengatakan bahwa, ya, sebagian kecil sih, aku lihat bahwa, Yosef ini tuh, cuma korban framing, katanya. Well, kalau dibilang korban framing, coba kita cek alat bukti. Alat bukti kan ada lima ya, kita sudah akan jelang persidangan, kemungkinan besar dalam minggu depan. Alat bukti tuh ada lima, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan dua alat bukti, untuk mengkategorikan satu isu, atau hal itu sebagai fakta. Kalau dikatakan Yosef, tidak ada barang bukti, atau alat bukti, yang merujuk dia sebagai pelaku, menurut aku tidak. Sebutkan apa saja, yang yes. Pertama, adalah keterangan terdakwa, yakni adalah Danu. Danu yang mengklaim, bahwa di malam 18 Agustus 2021, Yosef adalah yang memintanya, untuk menemani, dan juga membantu, dalam menghabisi bukti, dan juga amel. Itu sudah satu, keterangan terdakwa. Yang kedua, untuk Yosef adalah, keterangan ahli, yang sudah ternyata terpampang, di media masa, adalah, keterangan dari, salah satu dokter forensik, yakni adalah, keterangan ahli, yang mengatakan, ada temuan, dua DNA asing, di bajunya Yosef, yang pertama itu, terletak di bawah, kancing baju, sementara yang kedua, adalah dekat kerah, itu hanya dua titik, dan ternyata, dua noda merah tersebut, berasal dari, noda merahnya, Bututi, dan juga Amel. bagaimana mungkin, kok bisa ada, di sana. Apakah itu tipikal, kalau aku lihat, dari berbagai macam data, yang sudah kita bahas selama ini, dugan yang sangat kuat, itu adalah, bagian pada saat, dugannya, Yosef melakukan, eksekusinya, kepada kedua korban, dan itu, berasal langsung, dari sumbernya. Maksudnya, berasal langsung, dari Ibu Tuti, dan juga Amel, karena tipikalnya, adalah tipikal cipratan. Bukan tipikal, yang, klaimnya Yosef, bahwa dia membersihkan, lokasi TKP, yang dia alibinya, adalah siapa tau aja. Kalau dia lagi bersih-bersih, kemudian terciprat, ke bajunya. Tapi kok, cuma ada dua titik, unik sekali, itu dibalik, kancing, dan juga dibalik, kerahnya. Dan, beberapa orang, menduga sangat kuat, tentang kapan, baju tersebut diambil, dugaannya sangat kuat ini adalah, itu baju sebenarnya, sudah dicuci, oleh Pak Yosef. Tetapi kemudian, setelah dokter forensik ini datang, ke lokasi TKP, yang tidak di hari kejadian, mungkin, sekitar sebulan setelah kejadian, dicek gitu kan ya, apakah ada baju Yosef, pada saat hari kejadian, dicek, ternyata ada dua nodah merah tersebut. Artinya apa? Kalau seandainya, diambilnya di hari kejadian, diambil ini, maksudnya langsung juga diambil, kemudian disita, kemudian ditaruh, diperiksa di lapor ya, kan kita belum tahu nih, spesifikasinya, ada yang bilang bahwa, baju Yosef, di hari kejadian itu, sudah diambil anjias, yes, kita tahu, memang ada keterangan seperti itu, baju Yosef, sudah diambil, diamankan, tetapi, apakah itu langsung diperiksa ke lapor, apakah dikembalikan lagi ke Yosef? itu juga masih simpang siur, karena kita juga tidak menutup mata, ada beberapa isu juga, yang cuma diambil, kemudian dikembalikan lagi, misalnya apa? selain dugannya adalah baju, adalah motor, kemudian juga dugannya, adalah mengenai perhiasan, yang ada di Amel, itu juga, dan bututi juga, potongan perhiasannya, itu kan diketahui, ternyata, sudah diambil, kemudian dikembalikan lagi, begitu pun juga handphone, begitu pun juga kayak laptop, dan masih banyak barang lainnya, tentunya ini, ngebuat kita masyarakat, tidak lugu-lugu banget, ada sesuatu hal, yang cukup tidak masuk akal, dan ini menjadi salah satu temuan, yang disampaikan oleh, Kabit Humas, Paul D. Jawa Barat, dan juga dir krimumnya, bahwa ini ada dugaan adalah, beberapa, dari anggota, polisi, oknum di sini, yang dugaannya mereka terlibat, dalam membantu, mungkin menghilangkan barang bukti, baik itu secara sengaja, ataupun tidak, kita lihat nanti dalam sidang kode etiknya, apakah sidang kode etiknya, sudah berlangsung atau tidak, kita juga gak ada update-nya dari media, aku lihat di sini, ok, itu adalah kurang lebih, yang mau aku update, mengenai kasus subang untuk hari ini, kalau kalian ada tambahan baru lagi, data-data yang mungkin belum aku sampaikan, terkait update kasus ini, silahkan bisa tulis di kolom komentar, video YouTube ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye!